DPRD diminta fasilitasi selesaikan pelantikan KPN Negeri Batu Merah Definitif Puluhan warga Batu Merah datang menemui para wakil rakyat di gedung DPRD Kota Ambon meminta agar difasilitasi dalam menyelesaikan sengketa penetapan dan pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri Batu Merah yang Definitif Kedatangan puluhan warga Batu Merah yang mengatasnamakan mata rumah parintah Nurlete saat tiba di gedung DPRD Kota Ambon diterima Komisi 1 DPRD Kota Ambon yang diketuai oleh Jafri Taihutu di ruang rapat Komisi 1 pada Senin 20 November 2023 Dalam pertemuan tersebut berbagai harapan dan keinginan disampaikan untuk menjadi bahan masukan kepada para anggota Komisi 1 agar dapat nantinya dibicarakan dengan pemerintah Kota Ambon untuk melantik Raja Adat Rabiantunur Nurlete sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Batu Merah yang Definitif Maya Nurlete dari mata rumah parintah Nurlete yang ikut dalam aksi damai di gedung DPRD Kota Ambon menegaskan jika permentaan mereka ditolak oleh pemerintah Kota Ambon untuk melantik Rabiantunur Nurlete sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Batu Merah Definitif maka harus dilakukan sumpah adat guna membuktikan kebenaran Dikatakannya Rabiantunur Nurlete adalah bukti nyata sebagai Raja Adat Negeri Batu Merah karena telah melalui proses adat mulai dari penetapan oleh saniri negeri hingga pelantikan adat yang telah berlangsung beberapa waktu lalu Kita cuma meminta kepada Bapak-Bapak Dewan yang hari ini Ketorang ada berharapan dan dorang Ya mudah-mudahan lewat Ketorang punya aksi damai ini maksudnya Ketorang punya demonstrasi pada hari ini kayak Bapak Ketua atau audensi Ketua meminta kepada Bapak Dewan untuk bisa langsung meminta kepada pemerintah kota untuk segera melantik Ketorang punya Raja Definitif yaitu Ibu Rabiantunur Nurlete yang kemarin-kemarin sudah dipukuhkan yang Ketorang minta hari ini hanya ingin segera untuk adakan pelantikan Raja Definitif tapi apabila hal itu tidak diindahkan maka hal yang paling buruk Ketorang minta cuma hanya kalau bisa proses adat saja yaitu sumpah adat di negeri Batu Merah supaya tahu siapa yang punya, siapa yang bukan punya Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan koordinator aksi Fendi Tuhulele menurutnya pemerintah kota Ambon dalam mengambil kebijakan harus sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari oleh karena itu alasan utama kedatangan masyarakat dari Matarumah Parlenta Nurlete ke DPRD kota Ambon guna mengadu agar DPRD dapat memfasilitasi keluarga Matarumah Parlenta Nurlete dengan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan baik diakuinya pihak Matarumah Parlenta Nurlete hanya menuntut yang menjadi hak mereka yakni pemerintah kota Ambon segera melantik Rabiantu Nurlete sebagai kepala pemerintah negeri Batu Merah yang definitif sesuai dengan SK Saniri nomor 01 yang diperkuat dengan putusan pengadilan tata usaha negara jadi kalau menurut keturang ini langkah kebijakan kalau dilaksanakan ini tidak sesuai aturan dan perlindungan berlaku ini kan menurut kesempatan menurut kemasalahan di kemudian hari jadi seharusnya pemerintah kota itu harus bijak melihat posisi di Batu Merah ini sesuai dengan atas dasar undang-undang dan peraturan bukan seenaknya terkait dengan kebijakan dan kekuasaan lalu memutuskan kita datang ke DPRD ini mengadu kalau kita datang ke sini mengadu mengadu kabar DPRD kota ini sebagai pihak legislatif untuk dapat mempaksilitasi kami mata rumah pemerintah memiliki dengan pihak-pihak terkait agar masalah ini bisa diselesaikan dengan baik kalau tidak diselesaikan dengan baik ini kan kita punya penetapan mata pemerintah di Dewan Arat SK Saniri ini kan sudah sah dan lingkrah jadi bagaimana wali kota ini dalam hal ini pemerintah kota maaf bukan wali kota tapi pemerintah kota ini mengadu kebijakan yang tidak sesuai dengan mekanisme hukum yang ada ini kan tidak bagus makanya kami datang ke tempat-tempatan kemarin ini menyampaikan keaspirasi ini agar segala dokumen-dokumen yang kita terserahkan itu bisa ditindaklanjuti pada kesempatan yang sama Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon Jafri Taihutu mergiaskan Komisi 1 DPRD Kota Ambon akan memanggil kabak pemerintahan dan bagian hukum pemerintah kota Ambon guna membahas persoalan ini untuk memastikan persoalan dapat segera diselesaikan diakuinya DPRD pada prinsipnya tetap mengadepankan aturan dan hukum yang telah ditetapkan oleh karena itu jika ada keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka DPRD akan mendukung keputusan tersebut Kita akan undang kabak PEM Kita akan koordinasi dengan kabak PEM dengan bagian hukum ada yang berkembang masyarakat, ada dualisme sendiri-sendiri negeri Segeranya kalau sendiri yang satu itu sudah berakhir mesti dibuktikan lewat proses organisasi dalam tubuh sendiri-sendiri negeri itu sendiri lewat mekanisme yang ada termasuk SK termaru yang sudah menggantikan itu juga harus supaya polemik ini harus segera dihentikan Sebelumnya aksi yang sama juga dilakukan oleh seratusan lebih warga yang tergabung dalam gerakan masyarakat adat Gema Adat Negeri Batu Merah di Balai Kota Ambon terkait persoalan pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Batu Merah yang hingga saat ini belum dilaksanakan aksi seratus warga pada Senin 13 November 2023 dengan membawa spanduk, poster, dan pamflet yang mendesak penjabat Wali Kota Ambon melaksanakan keputusan Dewan Adat Saniri Negeri Batu Merah pada tahun 2020 tentang penetapan matarumah Parenta Nur Lete dan melantik Kepala Pemerintah Negeri Batu Merah Definitif yang telah dikukuhkan secara adat oleh Dewan Adat Kepala Pemerintah Negeri Batu Merah